Ribuan rumah di Luwu Utara, Sulawesi Selatan terendam banjir akibat meluapnya sungai rongkong. Hujan dras yang terjadi menyebabkan banjir di lima kecamatan, diantaranya kecamatan Malengke, Malengke Barat, Sabang, Sabang Selatan, dan kecamatan Baibunta Selatan. Penduduk desa yang terlantar di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan memohon bantuan setelah banjir bandang yang dipicu oleh hujan lebat membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Ramlah, ibu rumah tangga berusia 35 tahun mengatakan, selain makanan dan air bersih, kelompok pengungsi yang berlindung di tenda darurat sangat membutuhkan tempat tidur dan kayu kering untuk memasak. Air bersih. Air bersih, terus? Tenda dengan tikar kami, makanan pokok. Macam sembako, beras, tegas, karena susah juga dapat kayu kering untuk memasak. Banjir bandang melanda Luwu Utara setelah hujan lebat pada Rabu 31 Agustus menyebabkan sungai rangkong meluap, menenggelamkan sekolah dan rumah. Sekitar 1.500 rumah terkena dampak dan ribuan orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Penduduk desa mengatakan, sejauh ini mereka belum menerima bantuan pemerintah. Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor, terutama pada musim hujan, meskipun situasinya sering diperparah dengan penabangan hutan. Nusantara TV melaporkan.